Sobat peternak yang baik hati, mari kita lanjutkan respons dari kami terhadap berbagai pertanyaan atau komentar dari Sobat peternak semua yang disampaikan melalui saluran YouTube Indomore ini. Salah satunya sekarang ini berasal dari Sobat Frankie Hanning, komennya seperti ini Sobat peternak, selamat bang, komposisi ransum untuk 50 kg, konsentrat KGP 709, polar gandum, dan dedak. Terima kasih Sobat peternak, terutama Sobat Frankie, di mana saja berada, maksud dari beliau ini, dia meminta bantuan untuk menghitung ransum sejumlah 50 kg, dengan bahannya berupa konsentrat KGP 709, polar gandum, dan dedak. Terima kasih kepada Sobat Frankie yang sudah bergabung bersama kami di saluran YouTube Indomore ini, dan terima kasih juga kepada Sobat semua yang juga sudah bersama kami di saluran ini. Jadi mudah-mudahan saluran ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga seluruh peternak babi yang ada di Indonesia ini, atau juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, Semakin terampil dalam peternak babi, sehingga pada saatnya bisa merauk keuntungan sebesar-besarnya, dan bisa menjadikan usaha ternak babi sebagai usaha utama, bukan lagi sebagai usaha sampingan. Sobat Frankie, sebelum kami memberikan penjelasan lebih jauh tentang komposisi ransum yang terdiri dari konsentrat KGP 709, polar gandum, dan dedak ini, Terlebih dahulu, ya sama-sama, kita menyapa dulu beberapa teman, beberapa sobat yang sudah menyampaikan komennya di saluran YouTube Indomore ini. Yang pertama, ini datangnya dari Om Juven. Dan dia berkomentar singkat saja, ini peternak yang patut di jempol, karena punya manajemen perhitungan yang baik dalam peternak, ya sobat Juven, di mana saja berada, dan segenap sobat peternak yang baik hati. Memang, seperti itu, kalau kita mau sukses dalam peternak babi, kita harus mampu melakukan perhitungan secara jelis, secara tepat, hal-hal yang bisa menimbulkan nanti, apakah kita bisa untung atau rugi. Kalau perhitungan juga tidak cukup tentu, yang paling utama adalah prakteknya. Kita benar-benar melakukan praktek, melakukan inovasi setiap saat, setiap hari, agar usaha yang kita jalankan tersebut, pada saatnya kita bisa menemukan metode yang paling pas. Dan yang berikutnya lagi, ya bukan saja metodenya paling pas, tetapi sangat menguntungkan. Karena ujung-ujungnya, dari usaha peternakan yang kita jalankan tersebut, ialah mencari keuntungan berlipat ganda. Seperti itu, sobat Juven, terima kasih atas dukungannya terhadap saluran YouTube Indomore ini. Kemudian datangannya lagi dari sobat Tresyamite, berkomentar, maaf, apakah kalau ada obat tersebut tak perlu gunakan kelambu lagi? Ya, sobat peternak, sobat Tresyamite berkomentar setelah menonton, salah satu konten yang berhubungan dengan penyakit ACF. Di mana ya, dalam menangani penyakit ACF, sesuai dengan pengalaman kami selama ini, yang pertama yang kami lakukan ialah memberikan cairan gula kental dicampur dengan berbagai macam bahan. Beliau, sobat Tresyamite bertanya, Apakah kalau sudah diberikan cara seperti itu, penggunaan kelambu tidak diperlukan lagi? Ya, sobat peternak, memang penggunaan kelambu oleh peternak ini jarang dilakukan, tetapi ada sebagian peternak justru menggunakan kelambu untuk menghalangi berbagai kuman penyakit, lalat, yang merupakan binatang pembawa penyakit, agar tidak bisa masuk ke dalam areal perkandangan kita. Tentu akan makin lebih bagus, sobat Tresyamite, apabila penggunaan kelambu tetap dilakukan. Kemudian, kalau babi sakit juga tetap dilakukan dengan cara seperti yang sudah kami sampaikan melalui konten di Youtube tersebut. Bukan saja penggunaan kelambu, sobat Tresyamite, kalau bisa ya, ternak kandang di tempat kita, di samping menggunakan kelambu-kelambu, ya selalu juga rutin disemprot dengan obat pembasmi kuman. Kemudian, pakan yang digunakan juga harus benar-benar bernutrisi, bebas dari kuman dan bebas dari kutu. Lalu, yang berikut lagi ya, jangan sekali-sekali kita mengunjungi tempat areal perkandangan dari sesama peternak yang ternyata disana sudah terdapat penyebaran virus yang sangat mematikan tersebut. Seperti itu, sobat Tresyamite, terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomore ini. Kelambu tetap digunakan, biosekuriti lainnya juga tetap dijalankan. Sedangkan tadi pemberian cairan juga tetap. Jadi, semakin banyak hal yang kita lakukan, maka peluang terjadinya virus, ASF bisa mematikan ternak babi yang kita pelihara, ya tentu makin kecil. Kemudian lagi, sobat peternak, yang baik hati. Ini komentar lagi, datangnya dari sobat Yantopuka. Dia berkomentar seperti ini, sobat peternak. Luar biasa, Pak. Saat ini, saya sedang menangani babi saya yang terjangkit virus ASF. Dan berkat resep ramuan dari Bapak, puji Tuhan, babi saya sekarang secara perlahan. kondisi ternak. Saya sudah mulai sudah mulai membaik. Terima kasih banyak atas kasihnya, Pak. Salam. Selamat. Sobat Yantopuka di Larantuka, Flores Timur. Flores Timur itu sobat peternak yang baik hati, salah satu kabupaten di pulau Flores paling ujung daripada pulau Flores ujung timur, masuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flores itu salah satu pulau terbesar di NTT, sobat peternak yang baik hati. Sobat Yantopuka terima kasih sudah mempraktekan cara yang biasa kami lakukan untuk melawan virus ASF. Itulah pengalaman kami selama ini. ternyata dengan cara seperti itu ya sobat peternak, ternak babi yang kami pelihara bisa selamat dari serangan virus maut ASF. Dan ternyata juga sekarang sudah mulai dipraktekan oleh sobat Yantopuka di Flores Timur NTT. Mudah-mudahan ternak babinya sobat Yantopuka bisa lekas sembuh kembali seperti biasa. Salam hangat dari kami di tapal batas timur LSD sobat Yantopuka. Kami tempatnya berada di kota Keva, kita berdekatan tetangga saja. Saling bersebelahan, sebelahnya Pulau Flores, sebelahnya adalah Pulau Timur. Ya, sobat peternak, masih dari sobat Yantopuka lagi. Ini komentarnya lagi, sobat peternak yang baik hati. Mantapak. Selamat dari Flores Timur. Salam dari Flores Timur. Kemarin babi saya sempat terpapar virus ASF. Saya tidak berusaha, tidak panik. Lalu mulai pelan-pelan mempraktekan dengan menggunakan resep ramuan dari bapak. Setelah itu, dua hari kemudian kondisi babi saya berlahan-lahan membaik. Dan sekarang sudah mulai makan. Terima kasih banyak, Pak. Salam semangat ternak babi. Sekali lagi, sobat Yantopuka, terima kasih. Sudah mempraktekan cara yang sederhana untuk melawan virus ASF. Perlu diketahui oleh kita semua sobat peternak, sampai hari ini si virus ASF ini belum ada obat, belum ada vaksinnya. Tetapi bisa dilawan. Kalau kita biarkan, kalau kita diam saja tidak bisa melawan, maka seluruh ternak babi yang kita pelihara, begitu diserang oleh virus ASF, pasti akan mati semua. Daripada kita merugi, lebih baik kita harus berjuang. Selalu ada jalan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Asal kita mau saja untuk tekun-tekun, tekun, pelajar-pelajar dan praktekan-praktekan. Pasti bisa. Walau belum ada obat dan vaksinnya, ternyata sobat Yantopuka sudah membuktikannya. Terima kasih kepada sobat Yantopuka. Mudah-mudahan ke depannya, teruslah berjuang, berusaha, sah penyakit apa saja. Kita bisa melawan dengan cara yang paling tepat, dengan cara sederhana. Tidak perlu membutuhkan mengeluarkan uang banyak. Sekali lagi disampaikan terima kasih sobat Yantopuka. Dan salam hangat dari tapal batas Timur Leste. Berikutnya lagi sobat peternak yang baik-baik. Oh iya, kita kembali ke pertanyaan awal tadi yang disampaikan oleh sobat Franky Hanning. Ya, sobat peternak tadi, sobat Franky bertanya meminta bantuan untuk melakukan perhitungan penyusunan ransum sejumlah 50 kilo menggunakan polar gandum, konsentrat KGP 709, dan dedak, dedak padi maksudnya. Ya, sobat Franky dan segenap sobat peternak yang bodiman, konsentrat KGP 709 ini kami pernah gunakan. Kami tidak ingat persis kadar proteinnya, jika tidak salah ya kadar proteinnya 30 persen lebih. Cukup bagus, cukup lengkap nutrisinya. Tetapi sampai saat ini ya, sobat Franky dan segenap peternak yang baik hati, kami tidak menggunakan lagi konsentrat KGP 709 dan karena kami sudah berusaha untuk mendatangkan penggantinya berupa tepung ikan. Tepung ikan harganya jauh lebih murah, sehingga ya kami sekarang sudah tidak menggunakan lagi konsentrat KGP 709 tersebut. Sobat Franky, karena pakan yang dibuat ini sejumlah 50 kilo, tentu pakan yang dihasilkan nanti bisa pas, bisa cocok untuk kebutuhan, baik babi starter, babi menyusui, babi grower, babi bunting, babi darah, babi pengemukan. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, berapakah takaran atau komposisi yang tepat kalau kita mencampur tiga jenis pahan, yakni konsentrat KGP 709, polar gandum, dan dedak. Mari kita cermati secara bersama Sobat Franky, pakan yang disampaikan ini secara prinsip sudah memenuhi syarat. Pertama, jumlah bahan yang digunakan lebih dari dua. Yang disampaikan ini dari tiga jenis pahan. Prinsip yang berikut lagi, pakan yang disampaikan ini terdiri dari dua kelompok bahan. Satunya kelompok bahan sumber protein berupa konsentrat KGP 709. Dan duanya kelompok bahan sumber karbohidrat berupa polar gandum dan dedak padi. Ya, prinsip yang ketiga dari sisi nutrisi. Kita perhatikan nih, dari ketiga jenis bahan ini sangat bernutrisi semua. Konsentrat KGP 709, kadar proteinnya 30% lebih. Polar gandum, kadar proteinnya hampir 15%. Dedak, ya kadar proteinnya walaupun cuma 10%, 9-10% saja. Tetapi, dedak itu kaya akan serat kasar dan sangat dibutuhkan oleh ternak babi. Tinggal sekarang prinsip yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh kita semua, terutama Sobat Franky. Setelah dicampur, harus nutrisinya benar-benar sesuai dengan status dan umur ternak. Nah, seperti apakah komposisi yang pas kalau kita mencampur ketiga jenis bahan ini menjadi satu. Ya, Sobat Franky dan Sobat Segenap Sobat Peternak yang baik hati. Ketika video ini kami buat, tayang, kami belum sempat melakukan perhitungan secara matematis, sesuai dengan aplikasi sederhana yang sudah kami buat dalam menyusun ransom. Ya, terpaksa nanti ya kami akan turunkan, tayangkan konten tersendiri, perihal pencampuran pakan, takaran yang tepas, tepat, kalau kita menggunakan konsentrat KGP 709, polor gandum, dengah, dan dedak padi. Sekali lagi ya, kami sampaikan mohon maaf kepada Franky Haning, kepada kita semua, karena kami belum bisa menampilkan hasil perhitungan komposisi atau takaran yang pas pencampuran ketiga jenis bahan ini sejumlah 50 kg sesuai dengan permintaan dari Sobat Franky Haning. Ya, Sobat Peternak yang Budiman, demikian saja dulu informasi singkat yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan informasi ini semakin menambah pahasan kita, semakin menambah pengatuan kita, dan kita juga nanti pada akhirnya semakin terampil dalam peternak babi, bisa merauk keuntungan sebesar-besarnya, dan bisa menggantungkan kehidupan kita dari usaha ternak babi. Salam hangat dari Tapalbatas Timur Leste, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!